selanjutnya kita melangkah ke bagian yang kedua yaitu teorema Norton teorema Norton itu menyatakan bahwa setiap rangkaian linier 2 terminal sama seperti sebelumnya pada Thevenin itu dapat diganti dengan rangkaian etivalen yang terdiri dari sebuah sumber arus IN terhubung paralel dengan RN, nah ini bedanya kalau Thevenin itu diganti dengan sumber tegangan VTH, seri dengan RTH, nah kalau pada Norton itu diganti menjadi sumber arus sumber arus IN paralel, bukan seri, paralel dengan RN seperti pada gambar disini IN paralel dengan RN INnya itu mana? apa? IN adalah arus short circuit yang melalui terminal dan malam ini adalah nanti terminal AB kita short circuit kita hubung singkat kita sambung langsung A dan B kita cari arusnya itu adalah arus IN sedangkan RN adalah resistansi input pada terminal ketika sumber tegangan dimatikan jadi RNnya itu sama dengan RTH jadi nanti disini kalau kita mau mencari rangkaian ekivalen Norton kita tugasnya adalah mencari IN dan RN oke mencari IN itu seperti sudah disinggung tadi kita hubung singkat ya terminal A dan B kemudian kita cari nanti arus antara terminal AB yang mengalir pada terminal AB kemudian itu adalah IN selanjutnya RNnya itu untuk mencarinya sama dengan RTH pada teorema Tevenin baik untuk kasus 1 ataupun kasus 2 jadi dalam hari ini nanti RN itu sama dengan RTH kita langsung pada contoh rangkaian seperti ini kita cari rangkaian ekivalen Norton untuk mencari ini kita cari dulu RN dan kita lihat disini tidak ada sumber tak bebas yang ada hanya sumber bebas sehingga kita lebih gampang karena ini adalah kasus pertama kita ganti kedua sumber ini dengan untuk yang sumber tegangan adalah short circuit kemudian untuk yang ini adalah open circuit sehingga didapatkan rangkaian seperti ini disini tadi 2 ampere itu open circuit sumber arus kemudian disini disini adalah tadinya ada sumber tegangan dan ini kita kita buat menjadi short circuit kita sambung langsung sehingga kita dapatkan rangkaian seperti ini nah kita mencari RN adalah R total dipandang dari terminal AB kalau kita pandang dari sini kita lihat bahwa 8 ohm 4 ohm dan 8 ohm ini adalah seri ini adalah seri kemudian R seri ini paralel dengan R 5 ohm sehingga kita bisa dapatkan RN adalah ini kita serikan dulu kita tambahkan kemudian itu paralel dengan 5 kita dapatkan hasilnya adalah 4 ohm dan itu adalah RN selanjutnya adalah mencari IN nah untuk mencari IN kita kembalikan rangkaiannya semua sumber kita kembalikan lagi seperti semula kemudian yang terminal AB kita hubung singkat kita sambungkan langsung dan nanti kita cari berapakah arusnya yaitu kita cari ISC ini tidak lain sama nanti sama dengan IN oke sedangkan kita perhatikan di sini ada resistor 5 ohm ini kita bisa abaikan kenapa karena AB sudah kita hubung singkat jadi arus tidak akan ada yang mengalir di 5 ohm karena di sini hubung singkat arus akan mengalir ke sini semua oke kita selanjutnya melakukan analisis misalnya kita gunakan mesh kembali analisis mesh kita buat 2 mesh I1 kemudian di sini I2 I2 ini mulai dari 8 ohm kemudian terminal AB kemudian 8 ohm yang di bawah sumber tegangan dan resistor 4 ohm ini tidak kita lewati karena ini kita AP selanjutnya dengan analisis itu pada kedua loop loop yang pertama kita dapatkan langsung I1 sama dengan 2 ampere karena ada sumber arus di situ kemudian yang I2 adalah yang dilewati oleh I2 8 8 4 20 kemudian di situ juga 4 itu dilewati juga oleh I1 tapi arahnya berlawanan dengan loop I2 sehingga kita beri minus kemudian tadi yang sumber tegangannya dilewati oleh I2 minus dulu sehingga kita tuliskan di sini minus 12 dan itu sama dengan 0 seperti pada analisis mesh oke kita selesaikan di situ I1 kita masukkan ke sini sehingga kita dapatkan I2 adalah 1 ampere dan itu di mesh ini I2 adalah sama dengan ISC jadi ISC kita ketemu kita bisa ketemukan kita peroleh yaitu nilainya adalah 1 ampere dan itu sama dengan IN jadi IN sudah kita peroleh yaitu besarnya 1 ampere IN kita peroleh kemudian RN juga sudah kita peroleh dari slide sebelumnya sehingga kita bisa buat rangkaian ekivalen Norton yaitu sumber arus 1 ampere paralel dengan RN 4 ohm oke seperti ini ya ini anda diminta untuk mencari rangkaian ekivalen Norton mirip dengan contoh yang ketiga baik saya kira itu saja materi kita semoga bermanfaat mohon maaf jika ada yang kurang dan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati